Intro 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 Salam malam Salam malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro 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 Nah akhir Bersama kita Maya Siyati dan Jul Intro Tapi sebelum kita jajuli gue pengen nanya dulu Kenapa lu selalu datang dengan putih-putih? Ada apa sih? Setiap putih-putih selalu pakaiannya putih-putih Dia mau agak-agak berubah dari bapaknya Bapaknya ada hitam-hitam Ayo kan hitam-hitam Ireng-ireng, kalau kamu putih-putih Ben gak bodoh aja Biar beda aja Ati nih, ati nih Oke Langsung saja kalau gitu Silahkan desa Ini adalah jajuli jawabnya Nanti belum datang Semua pertanyaan yang diberikan oleh Semua pertanyaan yang diberikan oleh Ini gitu Langsung pertanyaan pertama Dul Jelani Jawab jujur Hal apa yang saat ini Dul rahasiakan dari Bunda Halo lu Halo lu Papa gue kata Naksir sama siapa? Naksir sama siapa? Naksir sama siapa? Jawab jujur Naksir sama siapa? Oh dirahasiakan? Rahasiakan Kenapa? Aku suka yang rahasia aja Lebih mengebu-gebu Bunda gak boleh tahu Naksir siapa? Belum saatnya mungkin Wih Bun Waduh Gimana Bu? Kacau Bun Ya mungkin aku dibully Dibully sama kakak-kakak ya Oh emang lu dibully Kalau dalam hal hubungan Hal percintaan sama kakak-kakak? Iya bukan jomblo sendiri kan Oh Single-single bukan jomblo Oh iya single Tapi udah ada gebetan Untuk sendiri Udah ada gebetan tapi sekarang? Enggak Tanpa sepengetahuan Dul Jelani Sudah riset langsung ya Yes Kita datangan langsung ini dia Jamal Mirza Tidak ada urusannya Apa urusannya Ya kan surprise nya tiba-tiba 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 kan keluar jamal Mirza Tiba-tiba kan surprise Ngapain Pertanyaannya anak dia tau gak? Kamu tau Tau lah Gak tau Gak tau Gak ngerti itu angkatan kita Oh iya Itu Ah sudah gak usah lah ya Oke berarti soal hubungannya Untuk Bunda Maya Jawab jujur Hal apa yang paling sering dul curhat Ke Bunda Maya Jawab jujur sih Jawab jujur Kerjaan Kerjaan Berarti soal asmara Gak pernah curhat bener ya? Jarang Gak punya Gak punya Loh iya tapi kan Nek 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 Apa sampean apa Naksir apa Gebet gitu kan Gak diteritain juga kan Lu kebanyakan baju putih-putih sih Cokok pake pink-pink gitu Ya siapa tau sih Emang gitu? Enggak ya? Enggak juga Yang mana Lu sendiri Lu jangan racok Berarti dia curhat masalah kerjaan Kayak musiknya dia Musik ya Musik Ya pokoknya segala macam Berhubungan sama kerjaan Terlibat gak di project terbarunya Dulu Terlibat sih enggak Tapi dia selalu bisa gini Ini masteringnya gimana Ini mixingnya gimana Ini lagu ini gimana Bagus apa enggak gitu kan Selalu minta Jurinya langsung ini Oke Dan tanyakan Apakah pernah-pernah menangis Gak usah Gak usah peserta Peserta yang aku jadi juri Mereka suka nangis sama aku Le anaknya sendiri nangis Oh iya? Ini pernah nangis Pernah nangis? Gara-gara Maksudnya umur segini ya Kalau umur kecil ya pasti nangis Iya Kenapa karyanya Dibilang vokalnya jelek Waduh Emang jelek sih Bunda tega juga ya Enggak gini Aku kan orangnya To the point Kalau mau jadi juri Ya aku akan menjuri Menjuri dengan jujur Jadi aku gak mau mentang-mentang ini anakku Aku ngomong jelek bagus itu Aku gak mau ini Jadi Susah ngomong sama anak Gitu Aku di keluarga terbiasa Dengan sesuatu yang Apa adanya Jelek-jelek Jelek-jelek bagus-bagus Which is aku dulu juga Pertama kali bikin lagu itu ya Itu Andra Ramadan bilang Lagu mwelek Aku juga nangis Tapi disitu Turning point Bahwa aku harus menunjukkan Aku akan bisa bikin lagu yang Lebih bagus jadi lu Wah Wah Lepas Ya Masih dulu Itu terpacu juga untuk buat karya Menjuri lagi Dan juga vokalnya diperbaiki Misalkan kalau Bunda gak bilang Vokal gue jelek Mungkin gak less vocal ya Jadi less vocal Karena dibilang vokalnya jelek Nah sekarang sudah Ada perkembangan Bunda Ya lumayan dikit lah Wah Udah gak jelek lagi? Lebih yang jelek banget enggak Tapi Lebih harus menemukan Karakternya lagi gitu Tapi dalam hal membuat lagu Dia udah bagus Oh itu Dul Ayo Dul buktikan Lu akan anak sekolahan Itu Dul anak sekolahan Klasik Klasik Itu beda Dul Jalani Jawab jujur Hal apa yang paling bikin Dul takut sama Bunda? Kalau bokap kan pasti banyak tuh Jawab jujur Ngomongin pacaran takut pasti Jawab jujur Kalau udah marah terus Pernah marah Bunda kalau marah serem Cantik gini loh Maksudnya bisa marahnya serem Gitu loh kalau udah gitu Rrrr Rrrr Contohnya langsung kan Gimana? Gimana? Iya Dulu Kamu ini Gini 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 Gimana marahnya? Gitu Kok aku malah gemes ya? Hai 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 Soriya Dul ya Namanya juga laki-laki Pasti Gini Bunda Maya Jalan jujur Apa yang paling buat Bunda merasa bangga dari seorang Dul? Hah Ini ini ada-ada lebih spesifik ya Maksudnya bangga terhadap El tuh karena kapa Jam duur Buat aku kalau kalau prestasi sekolah apa segala macam biasa tapi kalau anak Jakarta tiba-tiba dia berprestasi iya kemudian dia ibadahnya luar biasa bahkan puasa aja 30 hari dia sakit panas 2 hari dia gak mau batalin puasanya Tetep puasa? Tetep puasa Wah bagus bagus Keren Oke lanjut untuk Dul Jailani Hal apa sih yang paling dikangenin dari Bunda kalau Dul Jauh? Nah senyumannya Oh Jawab juga senyumannya Oh ya? Kenapa senyumannya kenapa? Kirain duitnya Minta doang, minta doang Gitu juga Ya manis aja manis Senyumnya manis ya? Paling manis di antara semua wanita Wow Kalo gini terlalu bapak E Gak kayaknya ini jawaban titipan Jangan lupa ntar kalo di TV ditanya jawab ini Tertanda Berapa pun? Tapi bener kalo senyumnya Bunda malis ya? Gak tapi senyuman seorang ibu tuh kadang-kadang membuat hati adem ya? Bener-bener setuju Jadi kangen ya kalo jauh ya? Aduh bener loh Coba Bunda jadi Bunda aku Aduh Tiap hari Tiap hari Tiap hari apa? Ya ngeliatin Bunda Lu mau ngapain lagi? Dia ngebayangin Dia ngebayangin Dia ngebayangin Oh kacau Oh kacau Gak ngebayangin Tiba-tiba kosong aja pikiran Gak ngebayangin Gak ngebayangin Gak ngebayangin Gak ngebayangin Kamu berubahlah sifat ininya Atau kamu berubahlah Jangan keluar malam Berubahlah apa gitu Misalkan Jujur rumah gak ada dia Oh iya? Gak ada Harus manis ya mah Bukannya El yang paling manis dulu Gue pernah tau El tuh paling lempeng gitu kan Emang El kenapa? Lempeng juga Cuman ya Tapi kan waktu itu kan bilangnya El Kayaknya El yang paling lempeng Lempeng apanya ini? Lempeng tuh maksudnya kayak Sifatnya paling bener gitu Dia bener juga Bener Bener ya Tadi kan ada puasa Gak mau batang Gak ada yang mau dirubah Misalkan suaranya pengen dirubah gitu Soalnya belajar bikin Soalnya belajar bikin Nah itu Bisa belajar Iya Oke Sebaliknya Dul Apa yang kira-kira harus dirubah dari seorang Bunda Ini jangan titipan lagi Ini jangan titipan Apa Dul Harus dirubah dari Bunda Jangan cepat emosian Atau Gimana Gampang makan Apa ya Jangan terlalu to the point Iya Jangan terlalu spontan Woi Gak ada Gak ada Gak ada juga Bunda sudah perfect di mata seorang Dul Perfect Sangat perfect Dodo nya sama Artinya sayang Dodo nya Setuju sih Kalau ada kekurangan ditutupi Berarti ditutupi ya Iya Paling kalau marah Nah ini keluar Ini keluar Emang luar berdua ya kalau ngajang ya Keluar-keluar masih injur di timer Oke terakhir deh Masing-masing Satu kata buat Dul Jawab jujur Satu kata buat Dul Buat ya bukan menggambarkan Dua kata boleh gak? Dua kata boleh deh Bapaknya banget Oh Bapaknya banget Itu cara ngomongnya Iya benar sih Gerak-geriknya apa semuanya Tapi gak nyebelin ya Eh pasti gak Ini enaknya kayaknya baik banget gitu loh Ini enaknya kayaknya baik banget gitu loh Setelah aja dilempar pilih sama dulu Aku kan kenal sama Mas Dhani juga Masukannya kan Kayanya gitu Oh gak kita mau CES sama Om Dhani Aku enggak Kamu lebih kalem gitu Oke Om Dhani masuk Om Dhani Sebaliknya Dul Mungkin apa Kata-kata yang ingin lo Satu kata kan Boleh dua kata Boleh tiga kata Ya ngapain kalo gitu loh Kasih peraturan Malaikat yang terlihat Malaikat yang terlihat Malaikat Bagus-bagus Sayap gua keluar langsung Oke Itu dia Jawaban jujur Mereka satu dengan yang lainnya Ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan